Intro Sebuah komet warna Mace 2021-O3 kini sedang mendekati tata surya bagian dalam. Diperkirakan, komet yang baru ditemukan pada akhir Juli 2021 silam ini memiliki jarak teropong terjelas pada akhir April dan awal Mei 2022. Pusat Planet Kecil International Astronomical Unit di Cambridge, Massachusetts menetapannya namanya sebagai komet C-202103 pada 1 Agustus. Dilansir dari Earthsky, Jumat 6 Agustus 2021, gambar konfirmasi dalam pengambutan tersebut menunjukkan kumah kumpak atau atmosfer komet. Menariknya, orbit komet tampak seperti parabola. Artinya, bentuk orbitnya menunjukkan komet ini memiliki kecepatan lepas yang cukup untuk menarik diri dari gravitasi matahari. Dan jika komet tersebut selamat dari sapuan itu, dia akan keluar dari orbit bumi. Namun, jika komet itu terganggu oleh planet yang lebih besar misalnya seperti Jupiter, batuan luar akasa itu memiliki peluang untuk belok ke ruang yang lebih luas dari galaksi bimah sakti bumi dan tidak pernah kembali. Para ilmuwan pertama kali mengamati C-2021-03 pada 26 buli. Mereka menggunakan telekop Pan-STARRS-1 71 inci 1,8 meter di Hawaii. Mereka menemukannya di arah konstelasi Pegasus The Flying Horse. Dan mereka menemukannya saat itu masih 4,3 unit astronomi dari matahari lebih dari 4 kali jarak bumi. Komet itu masih sangat redup seperti yang terlihat dari bumi pada Magnitudo 20. Pengamatan memungkinkan para ilmuwan untuk menghitung orbitnya yang menunjukkan itu akan berada di perihelion atau jarak terdekat dengan matahari sekitar 20-21 April 2022. Jarak terdekat komet ke bumi akan mengikuti peristiwa ini. Komet akan paling dekat dengan bumi sekitar 7-9 Mei 2022. Masih belum bisa dipastikan komet ini bisa dilihat oleh mata tanjang atau tidak. Komet tidak dapat diprediksi dan masih terlalu dini untuk mengetahui apa yang diharapkan dari komet baru ini. Satu hal yang dapat diketahui adalah bahwa komet akan dekat dengan matahari saat paling terang. Jadi pengamat akan membutuhkan pandangan yang tidak terhalang ke upok barat laut untuk melihatnya beberapa bulan dari sekarang tak lama setelah matahari terbenam. Peluang terbaik untuk mencoba mengambil komet C-2021 O3 adalah pada akhir April 2022 dan sedikit membaik pada awal Mei 2022. Perhitungan menunjukkan kemungkinan komet mencapai magnitudo 7 atau 6 dan bahkan memungkinkan 5,5 angka yang lebih rendah dan lebih cerah. Terima kasih telah menonton!